Intro Menanggapi pemberitaan dugaan pungli di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu kota Bandar Lampung, sumber juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan perizinan dan non-perizinan khususnya izin pendirian pendidikan anak usia dini pada urayan komponen untuk biaya tarif tidak dipungut biaya Selain itu sambung sumber, pada APBD tahun 2020 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota Bandar Lampung telah dialokasikan anggaran sebanyak 2,776 miliar rupiah diantaranya untuk 31 paket kegiatan suak lola dengan rincian sebagai berikut penyediaan jasa administrasi perkantoran untuk honorarium tenaga kontrak satu tahun sebesar 606.250.000 rupiah kemudian kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan satu tahun sebesar 420.000.000 rupiah dan pengembangan e-perizinan untuk belanja jasa narasumber tenaga ahli instruktur bagi non-PNS selama setahun sebesar 204.000.000 rupiah mau tahu rincian puluhan paket kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kota Bandar Lampung lainnya yang menelan APBD hingga miliaran ini baca berita selengkapnya di tipikor news online selamat menikmati